Sembutan kedua yang akan disampaikan oleh Gubernur DKI Jakarta kepada beliau, Bapak Anies Rashid Baswedan, disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kami menyambut baik kegiatan mujahadah nifsu sanah kelima puluh dari penyiar sholawat wahidiyah provinsi DKI Jakarta melalui doa bersama secara virtual. Insyaallah kegiatan ini menjadi pengalaman yang unik, karena doa bersama biasanya dilakukan dalam kumpulan bersama-sama, tapi kali ini dilakukan secara jarak jauh oleh ratusan peserta. Insyaallah kita akan bisa menjadikan peristiwa ini sebagai peristiwa yang penuh hikmah. kepada generasi kita selanjutnya. Semoga kegiatan doa bersama, mujahadah nifsu sanah kelima puluh ini berlangsung dengan baik, lancar, dan insyaallah diijabah, dipergai Allah SWT. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sembutan ketiga dari Dewan Pimpinan Pusat Penyiar Sholawat Wahidiyah yang akan disampaikan oleh beliau Romo Kiai Haji Ahmad Masruh Isan Mahin. Kepada beliau disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya ayyuhal gawthu salamullah alaika rabbini bi'idhnillah. Wangzur ilayya sayyidi binadrah muswilatil lilhadratil aliyah. Amma bakduh, kepada para alim, para habaib yang kami muliakan, penjabat TNI, Polri, Sipil yang kami muliakan, penyiar sholawat wahidiyah di semua tingkatan yang kami hormati, khususnya penyiar sholawat wahidiyah wilayah DKI yang kami muliakan. Alhamdulillah, dengan rizu Allah subhanahu wa ta'ala dan dengan ma'unahnya, kita bersama pada malam hari ini bisa bermuajahah. Dalam acara yang mulia, yaitu acara Nisbusanah DKI. Semoga acara ini betul-betul membuahkan manfaat, barokah, kemaslahatan yang sebaik-baiknya. Salawat dan salam yang seindah-indahnya, semoga senantiasa kepangkuan junjungan Nabi Agung, Nabi Besar Muhammad s.a.w. yang selalu kita harapkan syafaatnya min yaumina hadha ila yaumil kiyamah. Para hadirin, para pemirsa yang dirahmati Allah, pada malam hari ini kita melaksanakan Mujadah Nisbusanah DKI. Walaupun bagaimana dan kena apa atau yang, atau situasi bagaimanapun, kita semua harus pandai-pandai memanfaatkan apapun yang ada, karena kita yakin semuanya itu adalah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Dan Allah yang jelas mempunyai sifat rohman dan rohim, dan apa yang dititahkan oleh Allah pastilah banyak hikmahnya yang harus kita ambil, yang harus kita manfaatkan. manfaatkan, sehingga apapun yang terjadi, kita harus bisa mengambil hikmahnya. Karena kita berkeyakinan, apapun yang diciptakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, pasti semuanya berguna bagi kita. Lebih-lebih, apapun yang diciptakan oleh Allah, diperuntukkan oleh Allah bagi manusia. sebagaimana Allah berfirman, Allahuladzi kholakolakum. Allah, idat yang menciptakan untuk kamu semua. Ma fil ardi jami'ah, apa yang ada di bumi, semuanya ini untuk kamu manfaatkan, untuk kamu pergunakan. sehingga apapun situasinya dan bagaimanapun keadaannya, kita harus pandai-pandai untuk memanfaatkan, terlebih utamanya, untuk meningkatkan keimanan kita, kesadaran kita, kepada Allah subhanahu wa ta'ala wa rasulihi sallallahu alaihi wa sallam. Para pemirsa, hadirin, yang kami muliakan, kita semuanya, oleh Allah subhanahu wa ta'ala, diberikan doa, doa yang istimewa, berupa sholawat wahidiyah. Ini menunjukkan, kalau kita semua, oleh Allah, diperintahkan untuk berdoa. Lebih-lebih, dalam situasi yang sekarang ini, kita oleh Allah subhanahu wa ta'ala, diberi ujian agar kita meningkat. Meningkat dalam segala bidang, khususnya kesadaran kita, kepada Allah wa rasulihi sallallahu alaihi wa sallam. Kita harus meningkat. Kita diberi doa, berarti kita diberi oleh Allah subhanahu wa ta'ala, secara lengkap. Kita diberintah berusaha, selain berusaha, kita diberintah untuk berdoa. Karena besarnya, doa yang kita terima, dan mulianya, yang telah diberikan oleh Allah, kepada kita berupa doa, maka kita harus bisa memanfaatkan dengan doa yang telah diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, kepada kita semua. Untuk itu, selain kita berusaha secara, syarih, kita barengi dengan kita berdoa. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam, telah bersabda, doa itu bisa menolak kodok Allah yang kurang menguntungkan atau kurang senang bagi kita. Sehingga bisa dikembalikan oleh Allah, dijabut kembali oleh Allah, digenti dengan yang baik, digenti yang berguna bagi kita semua. Itu di antara pentingnya kita berdoa. Karena itu, marilah kita selalu meningkatkan doa-doa kita. Dalam istilah kita adalah mujadah-mujadah kita harus kita tingkatkan. Lebih-lebih dalam situasi yang semacam ini, kita lebih meningkatkan doa-doa kita. Pasti ada kebaikan-kebaikan di balik ini semua. Allah yang maha tahu apa yang harus kita lakukan. Dan Allah menguji kita ini menunjukkan, kalau kita akan diangkat derajat kita oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Para hadirin yang kami hormati. Kalau kita diberi doa, itu menunjukkan kalau doa kita pasti akan diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Sehjarnuji dalam kitab ta'limul muta'alim, dawuh marruzikot doa'a lam yuhrom alih. Barang siapa oleh Allah diberi doa? Otomatis Allah memberi kita doa melalui sesama manusia. Dengan perantara sesama manusia, sehingga kita menerima suatu doa. Kalau kita menerima suatu doa, dan kita menerima itu pun atas izin Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau tidak dengan izin Allah, walaupun kita diberi doa, kita tidak akan menerima, dan kita tidak akan mau berdoa. Kalau kita menerima, berarti itu Allah akan mengijabai. Apa yang kita minta? Marruzikot doa'a lam yuhrom alih. Barang siapa diberi doa oleh Allah, maka oleh Allah tidak akan dihalangi doanya tersebut. Karena itu, Alhamdulillah, kita semua menerima doa yang berupa sholawat wahidiyah khususnya untuk kesadaran kita kepada Allah wa rasulihi sallallahu alaihi wasallam. Hadirin, para pemirsa yang kami muliakan, berkaitan dengan doa. Kita berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala melihat dari satu hadis, Doa itu terhalang dari Allah subhanahu wa ta'ala. Artinya tidak akan diijabai. Sehingga doa itu ada sholawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan keluarganya. Ini alangkah pentingnya. Kita bersolawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Doa yang kita terima bersama, yang biasa kita amalkan adalah doa sholawat. Sehingga itu bisa membuka doa-doa kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala sehingga diijabai. Karena itu mari kita untuk meningkatkan doa-doa kita. Situasi yang begini, justru kita tingkatkan permohonan-permohonan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jangan menjadikan kendor. Tapi justru, kita manfaatkan untuk meningkatkan keimanan kesadaran kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala wa rasulihi sallallahu alaihi wasallam. Para hadirin yang kami muliakan, sebagaimana kita maklumi bersama doa kita berupa sholawat. Doa sholawat adalah doa yang sangat mudah untuk diamalkan oleh siapapun. Dan doa sholawat pasti diijabai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Allah memberikan doa kepada kita berupa sholawat wakidiyah adalah doa yang sesuai dengan kebutuhan zaman sekarang. Kebutuhan zaman sekarang adalah kesadaran kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala wa rasulihi sallallahu alaihi wasallam. Karena dengan kesadaran kepada Allah, dari titik sadar kepada Allah, sehingga apa yang kita lakukan pasti positif dan pasti menguntungkan. Menguntungkan kepada diri pribadi maupun menguntungkan bagi masyarakat. kita sebagai bangsa Indonesia, kita berdoa dalam sholawat yang telah kita baca setiap hari. Allahumma barik bima kholakta wahadihil baldah ya Allah. Kita memohonkan barokah kepada negara kita. Sehingga apapun yang terjadi, maka semuanya itu kalau kita melihat dari satu sisi, barokahnya pasti ada. Pasti ada. Karena itu mari kita berkiyakinan apapun yang telah diberikan oleh Allah kepada kita, semuanya adalah menguntungkan bagi kita semua dan berguna bagi kita semua. Hanya kita melihat dari sisi mana sesuatu yang menerima kita itu harus kita anggap menguntungkan dan baik bagi kita semua. kita sekarang kalau mengadakan doa-doa sesuai dengan anjuran negara kita menjaga jarak atau kita berdoa di rumah masing-masing itu pasti semuanya ada manfaatnya. Ada manfaatnya. Terutama adalah kita menjaga riak kita. kalau kita berdoa di rumah sendiri-sendiri, kita bermujadah di rumah sendiri-sendiri, mungkin akan menutup sebagian dari pamer kita atas mujadah-mujadah kita. Itu diantaranya. Pastilah kita berkeyakinan banyak kemanfaatan dan khikmah apa yang telah diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. dan doa salawat diijabahi oleh Allah subhanahu wa ta'ala karena syafaat beliau Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Untuk itu apa yang kita harapkan kita sebagai manusia biasa, kita sebagai manusia bukan orang-orang yang istimewa. yang kita harapkan utamanya adalah syafaat beliau Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Dengan apa kita mengharapkan syafaat Rasulillah? Otomatis dengan memperbanyak membaca salawat kepada beliau Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Maka alhamdulillah dengan fadul Allah subhanahu wa ta'ala kita semua sebagai pengamal salawat semoga termasuk orang-orang yang dicintai oleh Allah dicintai oleh Rasulillah sehingga kita mendapat mafiroh ampunan dari Allah subhanahu wa ta'ala yang sempurna dan syafaat Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Para pemirsa yang kami hormati kita baru saja melaksanakan ibadah puasa pada bulan Ramadan satu bulan penuh. Kita berkeyakinan bahwa ibadah puasa kita diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala kita sempurnakan dengan kita membayar zakat fitrah sehingga kekurangan-kekurangan ibadah kita puasa ditutupi oleh zakat fitrah. Karena Rasulullah telah berfirman Rasulullah telah bersabda man soma romadona imanan wahtisaban hufirolahuma takut dhamma min dambi Barang siapa puasa bulan Ramadan dengan dasar iman dan karena Allah maka dosa-dosa yang lampau dosa-dosa kecil diampuni oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ada pun dosa besar membutuhkan kita tobat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dosa-dosa kecil yang telah lampau dihapus oleh Allah karena kita telah melaksanakan ibadah puasa bulan Ramadan. Dan dalam puasa bulan Ramadan dalam bulan Ramadan kita melaksanakan ibadah-ibadah sholat khususnya sholat tarawah itu pun Rasulullah menegaskan man koma romadona imanan wahtisaban hufirolahuma takut dhamma min dambi mutafakun aleh hadis soheh diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim Barang siapa melaksanakan sholat para ulama mengertikan man koma adalah sholat malam yaitu sholat tarawah Barang siapa melaksanakan sholat tarawah pada malam hari pada bulan Ramadan maka dosa-dosa yang lampau diampuni oleh Allah subhanahu wa ta'ala Setelah kita diampuni dosa-dosa kita oleh Allah maka kita kembali ke fitri kita kembali ke suci dari dosa-dosa karena itu malirah kesucian ini kita jaga dengan kita bersilaturrohim dengan melalui WA melalui SMS atau yang lain-lainnya kita mohon dihalalkan apa yang telah kita makan atau yang kita gunakan dari hak kuladami dari barang milik orang lain mungkin kita sengaja atau tidak sengaja kita menggunakan maka kita tahalul kita saling menghalalkan dengan kita saling menghalalkan maka kita terbebaslah dari hak adami kewajiban kita tanggung jawab kita kedoliman kita kepada sesama anak adam dengan demikian maka kita betul-betul dalam keadaan suci keadaan fitri karena itu dari Dewan Pimpinan Pusat pasti banyak kesalahan kekurangan kepada pimpinan wilayah khususnya DKI Jakarta pasti banyak kesalahan dan kekurangan begitu juga kepada pengurus di kota atau di kabupaten dan kota begitu juga pengurus kecamatan dan imam-imam jamaah pasti banyak kesalahan dan kekurangan untuk itu dalam acara yang mulia yang diridui oleh Allah subhanahu wa ta'ala kami wakil dari Dewan Pimpinan Pusat khususnya dan penyiar sholawat wakidiyah pusat pada umumnya kami mohon dimaafkan atas kesalahan kesalahan yang telah kami lakukan dan mohon dihalalkan hak adam yang telah kita bergunakan hadirin para pemirsa yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala himbauan marilah kita meningkatkan mujadah mujadah kita terutama dengan mujadah yang istiqomah yang mudawamah karena mujadah atau kita berdoa bermujadah yang mudawamah itu lebih dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala daripada ibadah yang kita mempeng tapi kita jarang melakukan maka Rasulullah menjelaskan ahab amal yang paling disukai oleh Allah adalah amal yang istiqomah mudawamah walaupun sedikit tapi kita berkeyakinan para pengamal sholat wakid dalam satu hari satu malam dalam waktu 24 jam kita melaksanakan mujadah minim 7-17 minim seminim minim lagi ya 37 37 ataupun 7-17 kita lakukan secara istiqomah umpama setelah maghrib ya selalu setelah maghrib umpama setiap setelah subuh ya selalu setiap subuh umpama kita lakukan malam hari bersamaan dengan kita tahajud ya tiap malam hari namanya istiqomah itu lebih dicintai oleh Allah subhanahu watak marilah selain kita bermujahadah yang jelas kita tingkatkan pengetrapan kita lilah bilah ajaran yang telah kita terima lilah bilah li rasul bi rasul li lghos bilghos sebagaimana dalam buku kuliah wahidiyah dijelaskan mujahadah sholawat wahidiyah kalau mujahadah artinya adalah bersungguh-sungguh dari kata jahadah yujah hidu mujah hadatan artinya bersungguh-sungguh jadi kita harus bersungguh-sungguh maksudnya bersungguh-sungguh itu bagaimana selain kita bermujahadah dengan selalu merasa diawasi oleh Allah subhanahu wa ta'ala kita merasa diawasi oleh rasulillah sallallahu alaihi wasalam berarti itu sudah mujahadah karena kita berupaya bersungguh-sungguh kita merasa diawasi oleh Allah selain itu yang namanya mujahadah dalam wahidiyah adalah membaca sholawat wahidiyah dan mengetrapkan bimbingan atau ajaran-ajaran wahidiyah itulah yang dinamakan mujahadah sehingga dalam kita melaksanakan mujahadah eman-eman sayang kalau kita tidak berusaha untuk mengetrapkan bimbingan bimbingan yang telah diberikan oleh beliau mu'alif sholawat wahidiyah kepada kita sayang kita mujahadah tapi hati kita kesana-sana sayang waktu yang kita habiskan untuk membaca sholawat wahidiyah kalau tidak mengetrapkan ajaran atau bimbingan yang telah kita terima namun itu memang berat berat bagi kita tapi kalau memang Allah menghendaki tidak ada istilah berat kalau memang Allah menghendaki tidak ada istilah berat karena disitulah nilainya ikhlas nilainya ikhlas dengan pengetrapan lilah billah li rasul bi rasul dengan ikhlas otomatis semua permohonan kita diijabai oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk itu mari yang terakhir kita bersama-sama mohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala mohon syafaat rasulillah sallallahu wali wasalam agar kita keluarga kita saudara-saudara kita semua pengamal sholat wahidiyah jami'il mu'minin mu'minat bangsa kita negara kita yang kita cintai ini oleh Allah subhanahu wa ta'ala diberi yang barokah bagaimana doa kita Allahumma barik bima kholakta wahadihil batah semoga diberi barokah dan ujian-ujian oleh Allah subhanahu wa ta'ala sesegera mungkin untuk diangkat oleh Allah diselesaikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala mari dengan bersungguh-sungguh dengan merasa banyak salah banyak dosa kita dosa kepada Allah subhanahu wa ta'ala dosa kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam dosa kita kepada keluarga kita dosa kita kepada sesama manusia dosa kita terhadap negara kita negara yang diwariskan oleh nenek moyang kita yang diwariskan oleh para pejuang-pejuang kita kita bisa tidak bisa memanfaatkan dengan yang sebaik-baiknya kita sebagai manusia pasti banyak kesalahan banyak kekurangan untuk itu marilah kita merasa banyak-banyak kesalahan-kesalahan atau kekurangan-kekurangan yang kita lakukan sehingga kita bersungguh-sungguh mohon ampun pada Allah subhanahu wa ta'ala al-fatihah ya syafi' al-khalqi sholatu wa salam alaika nur al-khalqi hadiyal adab wa asulahu wa rukhahu adriqli wa qoddolabdu' abad awarabi wa laysalih ya sayyidi siwaka ya sayyidi ya rasulallah ya sayyidi ya rasulallah ya sayyidi ya rasulallah ya ayyuhal khaw al-khalqi alayka rabbi di idril wa akdur ilai ya sayyidi bidadrah musilatil lilhadratil aliyah al-fatihah kiranya itu yang bisa saya sampaikan pasti banyak kesalahan dan kurangan karena itu kami mohon maaf yang sebesar-besarnya wabillahi taufiq wal-hidayah wa min rasulillah sallallahu alaihi wa sallam asyafa'ah wa min khawzih hada zaman atar biyah wa nadha wal barakah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh di ucapkan terima kasih kepada beliau Bapak Haji Turmuzi Bapak Anies Roshid Rasdiden Romo Kiai Haji Ahmad Masruh Ihsan Mahin teriring doa Jazakumullahu khairati wasa'adati dunya wal-akhirah Amin Bersambung pada acara ke-6 pembacaan puisi yang akan dibacakan oleh Saudari Taskiah Putri Ahmad kepadanya disilahkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Al-Fatiha Ya Syafiq Sebuah rintihan Untuk kesekian kali Tak tahan air mata Menetes di pipi ini Ketika ku dengar asma Keagunganmu Ya Sayyidi Ya Rasulullah Terlalu hina Daku di hadapanmu Kemana Kemanakah Harusku Sembunyikan Mukaku Yang telah Menjadi Budak Imperialis Imperialis Napsu Darahku Telah Bercampur Dengan Titik Noda Dan Dosa Hatiku Hatiku Kelam Hitam Mengarang Bara Keras Lebih Keras Dari Batu Goa Aku tahu Tidak 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 Bahagia Bila Tidak Mengingatmu Tapi Mengapa Aku Senantiasa Menyembah Napsuku Pantaskah Daku Memanggilmu Habibie Ya Aku Rata Ini Padahal Tiada Realisasi Engkau Lebih Tahu Tentang Aku Duhai Junjunganku Daku Bersimpuh Di Pangkuanmu Dengan Dosa Dosaku Ulurkanlah Astamu Duhai Penolongku Hingga Selalu Sadar Kepada Allah Yang Satu Duhai Baginda Nabi Pemberi Syafaat Makhluk Duhai Baginda Nabi Kekasih Allah Kepangkuan Salawat Salawat Salam Allah Semoga Dilimpahkan Jalanku Buntu Usahaku Tak Menentu Buat Kesejahteraan Negeriku Cepat Cepat Railah Tanganku Tolonglah Aku Ya Sayyidi Dan seluruh Umat Ini Duhai Pemimpin Kami Duhai Utusan Allah Ya Tuhan Kami Ya Allah Limpahkanlah Salawat Dan salam Kepada Nabi Muhammad Pemberi Syafaat Umat Dan Kepada Keluarga Beliau Dan Jadikanlah Umat Manusia Cepat Cepat Lari Lari Kembali Mengabdikan Diri Dan Sadar Rabbil Alamin Ya Tuhan Kami Ampuni Dosa Dosa Kami Permudalah Urusan Kami Bukalah Hati Dan Jalan Kami Tunjukilah Kami Akrabkan Dan Pereratlah Persaudaraan Dan Persatuan Diantara Kami Ya Tuhan Kami Fafiru Fafiru Ilallah Fafiru Fafiru Ilallah Wahai Wahai Manusia Segeralah Sadar Kembali Kepada Allah Yang Maha Esa Tuhan Kepada 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 Terima kasih.